Intro Anggota sat narkoba Polres Tanggerang Selatan menangkap seorang pria berinisial FI di rumahnya yang terletak di daerah Meruya, Jakarta Barat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 6.000 butir pil ekstasi yang disembunyikan pelaku di dalam kaleng biskuit yang ada di kamar tidur. Berdasarkan hasil keterangan yang didapatkan dari FI, petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya berinisial IB. Dari tangan IB, polisi mengita barang bukti puluhan gram sabu dan daun ganja kering seberat 2,1 kg. Saat ini Satuan Narkoba Polres Tanggerang Selatan masih melakukan pengembangan untuk mencari pemasok barang haram tersebut. Bagaimana kita under cover by, sementara ini kita kancing. under cover by dapat. Sementara ini barang bukti yang ada padanya cuma disimpan saja. Jadi kita under cover by, kita pancing pertama pembelian sebanyak 100 butir. 100 butir kita pancing, terus sabu kita pancing lagi, kita beli pertama 1. 1G, kita pancing lagi 3G. dari pengembangan sabu itu ketemulah efektesi. Sementara itu, dari hasil operasi selama satu bulan terakhir, petugas juga berhasil menangkap empat pengedar narkoba lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kota Tanggerang, Selatan Banten.